Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosap Madari dan di Stasi Santo Tomasegan dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada berkat telem salam semangat, sehat selalu dan senantiasa bahagia Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober tahun 2021 pada hari Jumat pertama dalam bulan Oktober kita juga bersama gereja merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus perawan pujengga gereja pelindung karya misi kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak kami, Engkau membuka kerajaanmu bagi orang kecil dan rendah hati semoga dengan tabah kami menempuh jalan kecil Santa Teresia dan semoga berkat doanya kemuliaanmu yang abadi, Engkau nyatakan kepada kami dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa, Amin Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matthew 18 ayat 1-5 Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini dialah yang terbesar dalam kerajaan surga Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut Aku Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus Para sahabat Yesus yang terkasih, setiap tanggal 1 Oktober kita merayakan pesta Santa Teresia kanak-kanak Yesus Santa Teresia kanak-kanak Yesus adalah salah satu seorang santa yang saya kagumi Saya mengetahui kisah hidupnya ketika saya di tahun rohani Selepas dari seminari menengah Mertoyudan Saya menjalani tahun orientasi rohani di Semarang karena menjadi calon imam keuskupan Agung Semarang Lalu saya menemukan buku Santa Teresia ini Santa Teresia adalah seorang santa yang bagi saya tidak aneh-aneh tidak neko-neko, bahkan mungkin juga tidak bisa disebut spektakuler Namun oleh karena kesuciannya, kerendahan hatinya, ketaatannya, cintanya yang total kepada Tuhan Yesus Lalu ia menjadi seorang santa yang besar Bahkan banyak orang berdosa, orang-orang yang lemah dan tak berdaya menjadi bertobat dan kembali kepada Tuhan disentuh oleh jalan kecil Santa Teresia di dalam mencintai Tuhan Yesus Santa Teresia hidup juga singkat Hingga usia ke-24 tahun Ia meninggal karena sakit TBC dan tidak ada karya besar yang dijalankannya Selain dia menjadi seorang suster dan menjalani rutinitas biarannya dengan sangat sederhana Namun ia memiliki sembunyian bahwa lakukanlah hal yang sederhana dengan cinta yang besar apapun itu Saudara-saudariku, marilah kita mendengarkan suara Tuhan Yesus Ketika kita menjadi seperti anak kecil, maka dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga Santa Teresia telah melakukan itu Dan pada Jumat pertama ini, marilah bersama dengan doa Santa Teresia Kita memohon supaya memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus Bagaimana diperjuangkan Santa Teresia sepanjang hayat hidupnya Karena kebahagiaan yang diperoleh oleh Santa Teresia adalah Ketika ia boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus apapun yang Tuhan Yesus gandaki Dan Santa Teresia melakukan itu Dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya akan hal itu Kita mohon berkat Tuhan Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Santa Teresia, kanak-kanak Yesus duakanlah kami Tuhan bersamamu dan bersama Rom Kita semua hidup kita perjuangan kita Untuk senantiasa mendengar suara Tuhan Yesus Dan hidup seturuh dengan sabdanya Senantiasa dibimbing, dilindungi diberkati oleh Lai Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin 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 Terima kasih.